Hai ratusan anggota di jajaran polda Kalsel dapat kenaikan pangkat satu tingkat awal 2019 sebagian besar anggota polisi yang berdinas di jajaran kepolisian daerah Kalsel mendapat kenaikan pangkat satu tingkat pada upacara kop krapot yang digelar di halaman mapolda Kalsel Rabu 2 Januari 2019 pagi sedikitnya sebanyak 832 personil 15 diantaranya berdinas di polda Kalsel dinaikan pangkatnya upacara kenaikan pangkat yang dipimpin langsung oleh kapolda daerah Kalsel irjen poldok terandas Haji Yajid Panani MSI menurutnya memberi reward kenaikan pangkat terhadap 15 anggota yang dinas di polda Kalsel ini sebagai bentuk hasil dari kerja keras dan pengabdian selama bertugas di kepolisian kenaikan pangkat ini sudah seharusnya terjadi jabatan yang diemban para anggota ini memang mengharuskan pangkat mereka dinaikkan ujar irjen polda sajid kepada media tribrata tipikal sel pada acara syukuran yang digelar usai upacara kenaikan pangkat tersebut Hai koprak pot kenaikan pangkat dari 832 personil di seluruh jajaran Hai Bapak Ibu hadirin yang saya hormati harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa kenaikan pangkat pangkat seperti ini bukan merupakan kedia yang jatuh dari langit sehingga dianggap bahwa semua anggota dengan secara mudah dan otomatis atau dengan sendirinya bisa naik pangkat secara selektif hanya bisa diberikan kepada para anggota yang telah atau mampu menunjukkan loyalitas dedikasi sesuai dengan kompetensi di bidang masing-masing oleh karanya kenaikan pangkat harus membawa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota yaitu perubahan mindset kalau kalau terset dan juga peningkatan kemampuan kearifan dalam sikap ucapan dan tindakan yang menunjang bagi pangkat tersebut memang sangat wajar jika semua anggota ingin naik pangkat sebisa mungkin pangkat bisa kita raih hingga posisi yang paling tinggi karena pangkat merupakan cerminan dan simbol pengakuan institusi dalam pembinaan karir yang mungkin bisa dicapai oleh seseorang pada seluruh persudir kodakalkan dan jajaran maupun BNS yang naik pangkat maupun yang baru saja dilantik menjadi BNS ucapan selamat juga ingin saya sampaikan kepada Ibu Bayangkari, orang tua dan keluarga yang telah senantiasa mendampingi, mendorong dan memiliki motivasi kepada bayangkarannya dari jumlah 832 orang personil yang mendapat kenaikan pangkat diantaranya adalah dari perwira menengah sebanyak 20 orang sehingga sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan ini kemudian amanat saya semoga Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pembinaan ketujuh dan pengabdian kepada kita semua di dalam melaksanakan tugas yang membanggakan kita semua dari jumlah 832 orang personil yang mendapat kenaikan pangkat diantaranya adalah dari perwira menengah sebanyak 20 orang perwira pertama 113 orang dan bintara sebanyak 699 orang di ujung acara syukuran kenaikan pangkat KOP Rapot Kabit Humas Pol Dakal Selkombes Pol Muhammad Ripai SIK menyampaikan pasti kenaikan semua jadi sebetulnya udah setahun yang lalu kenaikan kenaikan tipe boda dibaringin dengan kenaikan selon jabatan bagi yang belum pembahas terutama pembahas waktu itu kita masih kurang karena aturan 2 bulan sehingga menurutlah sampai dengan Januari 2019 ini Alhamdulillah hari hanya sudah datang harinya TNT 1 Januari 31 tahun sudah dilantik tapi karena situasi beliau baru bisa melaksanakan pagi ini tentunya konsumensi sudah menjadi pangkat setingkat lebih tinggi jadi kombes yang tadinya KPP membawa komotivasi baru kinerja kita semakin harus ditingkatkan integritas kita seperti yang tadi saya sampaikan sudah dengan kebutuhan tugas dan juga melaksanakan koordinasi dengan teman-teman dan saat kering ada di polda dan masuk luar juga semakin lebih nyaman lagi karena sudah tidak ada perbedaan pangkat itu dari Ahmad Dibi dan Rianto Tribrata TV Kausal melaporkan salam Tribrata terima kasih terima kasih terima kasih